Donut ini masih tetap empuk lho setelah disimpan 4 hari Halo semua, selamat datang di channel Dapur Nyoman Di video kali ini aku akan buat donut ubi yang menul-menul dan pastinya ekonomis ini bisa banget jadi ide jualan Ayo langsung aja kita buat sama-sama Jadi disini aku menggunakan 2 jenis tepung, ini takaran per 1 sendoknya, sekitar segini ya Nah selanjutnya tambahkan bread improver, ini seujung sendok makan Lalu tambahkan gula pasir, takaran per 1 sendoknya sekitar segini Selanjutnya yang paling penting kita tambahin ragi setengah sendok makan, aduk-aduk semua bahan kering Nah ini dia ubi kuning yang udah aku kukus dan aku haluskan, ini per 1 sendok sekitar segini Ubi ini punya banyak banget manfaat dalam adonan donat seperti membuat donat lebih empuk, lebih cepat mengembang dan daya tahan simpan donat yang lebih lama Selanjutnya supaya lebih lembut, aku tambahkan 1 butir kuning telur dan aku tambahkan air dingin Ini karena aku pakai mixer ya, jadi pakai air dingin, kalau kalian uleni pakai tangan pakai air suhu ruang aja Nah kalau udah tercampur kayak gini dan sekiranya takaran tepung dan airnya udah pas, baru kita tambahin margarin Kalau pakai mentega jangan lupa ditambahin garam Jadi kalau margarin udah masuk ini kita nggak boleh nambah tepung lagi ya, takutnya nanti donatnya jadi alot Selain itu kalau margarin dimasukin di awal itu juga bisa membuat donatnya jadi berminyak Nah ini udah selesai di ulen, langsung aja aku pindahin ke alas adonan Dan disini adonannya akan aku bulatkan lagi Kalau sudah selanjutnya akan aku bagi dengan scraper Jadi aku bagi 2 dulu Terus aku bagi menjadi 4 Dan kalau sudah dibagi 4, aku bagi menjadi 8 Lalu masing-masing bagian ini akan aku bagi lagi menjadi 4 Jadi nanti dari 250 gram tepung ini kita dapat 32 donat Donatnya ukuran sedang ya, diameter sekitar 6-7 cm Lakukan terus sampai habis dan ini semuanya udah aku bagi jadi 32 bagian Nah selanjutnya ini aku ambil satu-satu lalu aku bulatkan seperti ini Lakukan terus sampai semuanya selesai Nah karena tadi ini aku nggak pakai timbangan, aku bagi aja secara rata Ini per adonan kira-kira beratnya 15 gram Mungkin kalau di rumah punya timbangan lebih baik lagi kalau ditimbang Dan jangan lupa adonannya ditutup ya, supaya nggak kering Kalau sudah istirahatkan adonan selama 10 menit Setelah 10 menit adonannya sudah lebih rileks Selanjutnya ambil satu adonan Celupkan adonan ke dalam tepung terigu Balur secara merata Selanjutnya pipihkan adonan dengan scraper Kalau sudah, beri lubang di tengah adonan Aku menggunakan jari Kalau kalian mau pakai tutup botol atau yang lainnya juga boleh Lakukan yang sama pada semua adonan sampai selesai Dan setelah semuanya terbentuk Akan diistirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat Dan ini donatnya sudah selesai di-proofing Proofingnya itu harus pas Kalau proofingnya kurang, hasil donatnya akan bantet Dan kalau over-proofing, hasil donatnya akan mengkerut Jadi donat yang pas, hasil proofingnya itu kayak gini Ketika dipencet, dia kembali lagi ke bentuk semula Dan ketika diangkat, terasa ringan Selanjutnya kita goreng di minyak yang sudah panas Ini kita uji dengan sumpit kayu Kalau sudah berbuih seperti ini, artinya sudah panas Kita masukkan satu persatu donatnya Dari yang paling awal kita bentuk tadi Di proses menggoreng yang pertama Aku langsung goreng 5 donat sekaligus Dan ternyata itu jadinya agak sempit Sehingga ketika mau membalik donatnya itu agak sulit Ingat disini membaliknya hanya satu kali balik aja Supaya terbentuk white ringnya Gorengnya pakai api sedang, cenderung kecil aja ya Supaya donatnya nggak gosong dan bantet Nah ini kalau udah matang, langsung aja aku angkat satu persatu sambil ditiriskan Ini dia hasil donatnya menul-menul banget Walaupun pakai adonan yang kecil Tapi dia hasilnya besar Nah minyaknya terlalu panas Jadi aku matiin dulu kompornya sementara Sebelum menggoreng yang kedua Dan ini di proses menggoreng yang kedua Aku cuma goreng 4 donat Dan ini hasilnya lebih besar-besar Nah karena donatnya udah mateng semua Sekarang saatnya aku taburin gula donat Supaya lebih cantik dan lebih manis Dan ini dia donat ubinya udah siap disajikan Donatnya cantik, warnanya kekuningan Karena kita pakai ubi kuning Donat ini bisa banget jadi ide jualan Dikemas seperti ini Dikasih stiker, cantik banget Pasti laku dijual Nah ini ukuran donatnya lumayan besar ya Ini sekitar 6-7 cm Sekarang ayo kita coba belah donatnya Hasil donatnya empuk Berserat Dan lembut pastinya Donatnya juga mengembang sempurna Ini berpori-pori sampai ke dalam-dalamnya Nah segitu dulu videoku kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Sampai akhir tetap support channel ini And see you on my next video Bye-bye